Ini, rasanya bisa menemani laga itu pembuka pelawan pasangan Inggris yang kadang seling memancing perang, buka pesarah. Silahkan, Pak. Tadi bermain tiga set ya, terus juga mungkin set pertama kita mega kontrol, mereka juga kelihatan kurang enak, kelihatan ada perbandingan angin di kedua belah sisi. Dan set kedua, mungkin kita rasa gak enak di lapangan sini ya, dan terus juga, jadi gapnya ada banyak, poinnya maksudnya gapnya ada banyak, terus juga pada alfons error di set kedua, terus juga di set ketiga berusaha untuk memilih poin banyak di start awal dari game 0 sampai 11, dan itu juga berhasil, dan terus kelihatan di poin 11 di match ketiga, kelihatan pasangan Inggris kurang mungkin percaya diri, percaya diri, terus berada kandus error, itu jadi buruk-buruk juga sih. Ada tambahan lagi ya? Gak ada. Hidup ya. Oke, teman-teman berjaya sekarang, kalau ada yang tertanya, langsung. Oke, silahkan. Ya. Selamat untuk Yare Dalam Trump bisa menang di babak pertama Indonesia tahun 2023. Untuk Yare, Indonesia tahun ke tahun lalu kamu cedera cukup parah, dan di Indonesia masuk, di Rolona telah ada cedera juga. Itu bagaimana kamu untuk bisa bangkit lagi, bagaimana untuk meningkatkan semangat kamu untuk bisa kembali lagi ke performa yang top. Untuk kembali ke semangat lagi, percaya diri mungkin dari orang-orang sekitar ya, dari keluarga, teman-teman, pelatih, kasih support banget saya sih, kasih semangat terus seperti itu. Jadi ada perasaan, takut atau trauma? Kalau trauma sih, eh kalau takut sih, disini udah gak ada ya kalau takut. Trauma mungkin ya sedikit lah, ya mungkin pasti kan ada pikiran kayak wah, artinya takut-takut sih masih sedikit lah mungkin. Tapi itu udah gak mempunyai performanya? Udah enggak sih, kalau main ya udah trauma. Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Oke, selamat. Bahwa kedua, ketemu Mas Alibra, dan kesekian kali ini kalian ketemu lagi sama masalah Indonesia gitu. Kalian sendiri melihatnya seperti apa? Karena yang ketemunya seniornya lagi, atau mana lagi? Mungkin untuk besok mungkin lebih awal aja lah ya, gak usah mikir kita head to head ya kalau jauh atau gimana. Ya, mencoba lebih baik lagi aja lah dari sebelumnya, dari main sebelumnya. yang ambil pelajarannya, semoga besok bisa ambil, ada banyak progres gitu di Bapak. Sebenernya, apa sih? Kelebihan kekuatan diri sih, di mata kalian? Mungkin dari segi eksperiens ya, dia udah tahu harus melakukan apa di situasi apa gitu. Jadi, terus juga ketenangannya sih, kunci utamanya menurut saya yang membuat mereka masih bertahan sampai sekarang. Itu mungkin yang akan besok dicontoh atau di menjadi inspirasi kalian kira-kira? Ya, mungkin gitu, atau bisa jadi kita menggunakan strategi kita sendiri. Oke, siap. Ada lagi? Ya, sekarang. Kalau untuk persaingan Resto Olimpik, Pak. Karena kan FD-nya Indonesia banyak talent sendiri, targetnya sendiri, Pak. Kalau target, ya pasti semuanya ingin main Olimpik ya. Mungkin dari kita nyari sih, persiapan, fokus, ya nanti seperti apa. Yang menurut saya, melihatnya mungkin jangka kredit dulu aja ya. Ini kan pertandingan banyak nih. Maksudnya, kalau misalkan kita pertandingan di sini bagus, berarti kan Olimpik-Olimpik-Olimpik jadi bagus ya. Ya, mungkin fokusnya nggak panjang. Tapi ya, menurut saya pasti kesana. Siap? Udah? Ada lagi? Baik, terima kasih kepada perangkat diri. Semoga disampai terus.